Intro Hai guys, welcome back to my channel Baik lagi channel aku hari ini Gimana kabarnya guys? Insya Allah semuanya yang nonton video aku hari ini Senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan Dan kesejahteraan oleh Allah SWT Nah di video hari ini Aku pengen ngebahas beberapa kartun Yang dilarang tayang Di Malaysia Nah cerita sedikit nih Kalau di Indonesia sendiri Itu juga pernah ada sih Beberapa animasi yang Dilarang tayang Di Indonesia karena ada Beberapa kontroversi Yang gak disadari mungkin ya Tapi ternyata pihak perfilman Indonesia itu Menyadari ya Nanti mungkin aku bakal Lihat-lihat juga sih di google apa aja Tapi pernah ada tuh guys Kartun atau animasi Tapi itu cenderung biasanya dari Barat sih ya Dari Amerika gitu Tapi penasaran banget Kalau di Malaysia Apa aja sih animasi yang dilarang Sempat sih aku tahu itu Salah satunya adalah Animasi Bukan animasi Lebih ke kartun ya Kartun Beauty and the Beast Tapi kayaknya itu Kartun atau live actionnya Juga sama-sama dilarang tayang Karena ada Adegan LGBT nya juga ya Jujur aku Bener-bener gak menyadari itu Pas tahu ada pemberitaan Kalau pihak Malaysia Melarang tayang Baru deh Aku ngepohin Kenapa kok bisa dilarang tayang Ternyata ada Adegan Apa Susah-suka Sesama jenis gitu Di Di salah satu scene nya Beauty and the Beast Tapi Ya Aku pribadi juga gak menyadari Pas Nonton Ini Baru ngeh gitu loh Nah Kita lihat dulu nih Di sini Apa aja kartun yang diharamkan Di Malaysia Dan kenapa Yuk nonton bareng-bareng Satu Dua Tiga Nah ini dia nih guys Yang waktu itu dilarang juga Di Indonesia ini Oke Kalau sesuatu yang Warna-warni itu Memang dia khas ya Simbol LGBT Jujur Aku juga Baru tahu Baru-baru ini Pas liat-liat artikel Kayak gitu Tadinya juga Aku punya Akos kaki Warna-warni Kayak gitu Belang-belang Pas SD Tapi Ya Namanya dulu SD ya Kita gak tau apa-apa Dan Orang tuaku juga gak tau Sama sekali Animasi Lightyear Yang ditayangkan Pada tahun 2022 Pada asalnya Karakter utama Lightyear Yaitu Buzz Lightyear Berasal dari film Animasi popular Disini Yaitu Toy Story Karakter ini Sangat popular Di kalangan Pegunan Sehingga ia Diberikan film Animasinya sendiri Dikenali sebagai Lightyear Lightyear menceritakan Kisah penjelajahan Buzz Lightyear Dan berangkat Nisi suaranya Ini bukan sih yang main Kapten Amerika itu Antara salah satu babak Di dalam film animasi ini Memaparkan seorang Karakter wanita Yang mencium istrinya Di babak yang lain pula Mereka berbelukan Sambil mengendong Seorang bayi Terang lagi bersuduh Film Lightyear ini Pro kepada hubungan Sejenis Sesama wanita Satu pandangan yang ekstrim Iya sih Wajar ya Dilarang Apalagi yang nonton Anak-anak yang bisa Mempengaruhi Pemikiran mereka Wah ternyata banyak juga ya Yang melarang Di negara-negara lain Nah ini dia nih Pengisi suaranya Chris Evan Chris Evan Pengisi suara Walaupun begitu Ia kurang mendapat Sambutan Dan dilaporkan Selama ia ditayangkan Di bawah gam Lightyear hanya mampu Mengaui keuntungan Sebanyak 150 juta Ya rugi ya guys Karena itu sih Ngapain dia Sayang banget sih Yang ikonik Kini telah dicemarkan Oleh agenda LGBTQ NISNI Empat Prince of Egypt Prince of Egypt juga ya Menilum agama Ini ialah sebuah Film animasi Terbitan DreamWorks Studios Sebuah film animasi Tak kenal juga tuh DreamWorks Studios Yang ditayangkan Pada tahun 1998 Menceritakan Kisah Nabi Musa Alayhi Salam Memimpin kaum Bani Israel Semasa zaman Pemerintahan Firaun Mesir yang zalim Kisah ini diambil Dari Book of Exodus Ataupun Kitab Taurat Bukan sahaja Wajah Nabi Musa Yang dilakar Sesukai Tapi Tuhan juga Dipaparkan Di dalam bentuk cahaya Yang berwarna putih Dengan suara Seorang lelaki Hmm Tidak boleh Iya pantas ya Tidak boleh ya guys Ada juga babak Memaparkan Nabi Musa Alayhi Salam Yang memakai Barangan kemas Tidak berbaju Hanya memakai Shendid Yaitu Sejenis kain singkat Yang dipakai Golongan berada Terlalu belak-belakkan Terlalu belak-belakkan Wajah Dan berwatakan Nabi Musa Dan juga Tuhan Tuhan yang ada suaranya Melanggar hukum Agama Islam Yang melarang Wajah Nabi Daripada dilakarkan Dan digambarkan Ini supaya Tidak ada pemujaan Terhadap penampakan Golongan Nabi dan Tuhan Yang boleh menjerumus Kepada perbuatan syirik Dan kurafat Selain daripada itu Banyak fakta agama Yang dilubah Polen-pengkut studios Yang boleh menyesankan Indah mereka yang menonton Khususnya Golongan kanak-kanak Film ini disifatkan Menyinggung Penganut agama Islam Islam Membuatkan ia diharamkan Di kebanyakan negara Islam Di seluruh dunia Termasuklah Malaysia Dan Indonesia Ya Indonesia juga Tiga Propaganda yang boleh menjeruskan perang Oh ini dilarang tayang Karena bisa menjadi propagandanya Bagi-lagi film animasi DreamWorks Studios Bagi-lagi DreamWorks Studio Sebab elemen agama Tetapi diharamkan Sebab ia menyampaikan Fakta dan propaganda Yang kontroversi Tentang politik dunia Evo Bernabele Ditayangkan Pada tahun 2019 Menceritakan kisah Tentang seorang Mudah perempuan Yang bernamai Digaldi Shanghai Ada satu ketiga Seempat-seempat Mitos Yeti Bernama Everest Tersesat Di atas bumbu Bumahi Pada asalnya Merasa takut Tapi lama-kelamaan Mereka menjadi Rakan baik I dan rakan-rakannya Yaitu Jim dan Peng Berjanji Untuk membantu Everest Pulang ke rumahnya Tapi pada masa yang sama Mereka harus Melindungi Everest Sebab ada Seorang lelaki berada Yang mahu menangkap dia Sekali bandang Nampak seperti Sebuah film animasi Kanak-kanak yang biasa Tapi Ia menjadi kontroversi Di kalangan negara Di Asia Tegara Bila ada satu babak Memamparkan Petah wilayah Negara China Sehingga Keseluruh Lautan China Selatan Ini ialah Kawasan yang Dikenali sebagai Night Dash Line Untuk bertahun-tahun Lamanya Kawasan ini Diakui oleh China Sebagai milik mereka Tapi pengakuan ini Tentang sekeras-kerasnya Oleh negara Asia Tegara Yang juga memiliki Wilayah di situ Seperti Malaysia Vietnam Dan Filipina Malah ketegangan ini Semakin menjadi-jadi Bila China Memina pulau Buatan Di tengah-tengah Laut China Selatan Cuman karena Map kecil gitu Bisa menjadi kontroversi Dan harus hati-hati banget Bikin Animasi Animasi Diharamkan Diharamkan Bagus loh Ih Barney ini Pernah loh guys Tayang di TV Indonesia Dan aku Pribadi Gak terlalu suka Tapi kenapa ya Dilarang tayang Di Malaysia Penasaran banget Barney Grand Adventure Watak dinosaur ungu ini Popular di kalangan Kanak-kanak 90-an Ada yang takut Dengan senyuman Dan lupa bentuk dinosaur Ini Ada yang suka Dengan nyanyian Dan mesej Yang disampaikan Untuk beberapa ketika Siri Barney and Friends Ditayangkan Di TV 1 Dan TV 2 Yang kemudian Menjadi kegemaran ramai Tapi Pada tahun 1998 Film animasi Yang bertajung Barney Grand Adventure Diharapkan Punca kenapa Ia diharapkan Tidak pula Dinyatakan secara Rasmi Yang ada Hanyalah spekulasi Kononnya Barney yang mengajak Kanak-kanak Untuk keluar dari rumah Mengikut orang Yang tidak dikenali Dan bermain di luar Adalah satu Tapi yang buruk Tambahan lagi Pada waktu itu Kes penculikan Kanak-kanak Semakin berleluasa Tersebarnya Kisah Kanak-kanak Yang diculik Dan organ mereka Dipil Ini sebuah berita Yang membimbangkan Orang ramai Ada juga spekulasi Menyatakan Yang Barney Mempunyai Banyak elemen Fantasi Yang berbahaya Untuk minta Kanak-kanak Adakah pengharaman Ini disebabkan oleh Sentimen Perfilman Malaysia Sekitar lewat 1990-an Dahulu Adakah Anda tahu Kenapa Film animasi Barney ini Diharapkan Popsikan dengan kami Di ruangan Komen di bawah Ini dia Beauty and the Beast Aku tahu Di Malaysia Tapi kalau di Indonesia Boleh tail Guys Ini dia Beauty and the Beast Oh hampir ya Oh gitu Jadi Tidak diharamkan Tapi hampir Sentik sekali Disitu Emang Wutson Ya The Beast Si buruk rupa Dikutuk Aku pribadi Kalau seluruh Prinses Disney Paling suka Ceritanya Beauty and the Beast Ya guys Soalnya sebelumnya Aku pikir Dia itu Cuma best friendan Aja gitu Guys Aku gak engah Kalau itu Itu LGBT Oh gitu Penulis lagu asal Beauty and the Beast Yang secara terang-terangan Mengaku sebagai LGBTQ Oh gitu Ini ialah Cobaan pertama Disney Di dalam Mengenalkan agenda LGBTQ Di dalam Film mereka Sebenarnya Agenda ini Disebarkan Seorang pindah Melalui film Animasi Mereka yang lain Itulah Kisah sebuah Film Yang hampir Diharapkan Yaitu Beauty and the Beast Oke guys Tadi kita udah Nonton 5 kartun Yang diharamkan Di Malaysia Dan kenapa Tapi aku penasaran Banget sih Yang tadi Barney Barney Tadi tuh Dulu pas masih kecil Aku tuh Pernah nonton Itu ya Bukan Kartun kegemaran Tapi itu pernah Ada di TV Jadi kan namanya kita Anak-anak Apa yang Kartun ada yang di TV Terus kita Yaudah liat-liat Sekilas gitu Tapi kenapa ya Kok Ampe Dilarang gitu Di Malaysia Kalau emang Alasannya Karena Marak penculikan Kayak-kayak gitu Tapi Apakah Emang Bener-bener Terjadi ya Di Malaysia Apakah Kartun Barney ini Memiliki Impact Kalau Anak-anak Jadi bisa Keluar Sembarangan Kayak gitu Mungkin juga sih Namanya anak-anak Ya Dan Untuk hari ini Segitu dulu ya Video dari aku Dan makasih udah nonton Assalamualaikum Terima kasih